Halo Yellow, it's Eva Lawrence here. Welcome to my YouTube channel. Saya tidak pakai yellow outfit hari ini, tapi we still have yellow things here. My bad. Yellow eye. Hari ini saya agak lain karena kita akan bikin makeup tutorial Aisyah, istri Rasulullah. Mungkin kalian lihat makeupnya agak sedikit menor, tapi saya ingin menitik beratkan ke alis dan mata wanita timur yang ciri khas dengan tajam, hitam, dan juga lebat. Dan juga wanita timur biasanya punya hidung yang mancung, jadi saya bikin look ini dengan sentuhan agak sedikit glam supaya dia elegan, tapi juga manis, tetap manis. Sesuai dengan lagu di dalam, lirik di dalam lagu Aisyah, istri Rasulullah yang menggambarkan Aisyah itu sebagai perempuan yang cantik, tapi juga manis. Oke, without any further ado, let's get started. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen di bawah, dan juga subscribe, dan share ke seluruh social media yang kalian punya. Let's start the makeup. Pertama-tama, saya pakai dulu base primer. Kalau primer yang Pixi ini, dia netralin warna muka, biar bisa masuk dengan warna foundation yang akan kita pakai berikutnya. Karena kita akan pakai foundation yang warnanya satu tingkat lebih cerah, agar aura kulit kita fresh meskipun teroksidasi. Cushion yang saya pakai ini, dia dari Pixi, yang seri Make It Glow, nomor 101. Meskipun ringan dan glowing, dia bisa menutupi flows di muka kamu dengan baik. Tinggal kamu tap-tap saja seperti ini. Berikut eyeshadow yang kita pakai dari Y.O.U, yang Simplicity. Saya akan pakai warna yang ini, yang netral. Untuk menetralkan warna mata yang agak kelelahan, dan juga mata panda. Ini tuh kayak bedak yang translucent, warnanya kayak warna kulit. Kalau udah, jangan lupa yang di sebelahnya juga. Selanjutnya, kita akan pakai warna yang Pink Peach ini untuk dipakai di outer corner, sampai di crease bagian tengah. Dan juga di bagian mata, dari sudut sampai ke tengah. Berikutnya ini ada eyeshadow palette dari MAC, Professional Makeup. Kita akan pakai warna coklat kayu ini. Di bagian outer corner, biar matanya kelihatan lebih panjang dan besar. Untuk menimbulkan kesan cantik, elegan, natural, dengan tidak menghilangkan karakter manis dari makeup. Gunakan kuas kecil untuk menyapukan warna coklat di bagian bawah mata, di sudut mata, biar enggak belepotan. Lakukan yang sama di mata sebelahnya. Lalu berikutnya kita akan pakai kuas. Gunakan warna hitam, lalu di-blend di outer corner mata, yang sudut-sudutnya saja, supaya mata terlihat tegas, panjang, dan dalam. Oke, saya sanggul rambut dulu ya, biar lebih fokus. Kembali lagi dengan palette Y-O-U Simplicit yang tadi, kita pakai warna shimmer-nya. Nah, disinilah kesan glam-nya ditimbulkan. Pakainya di sudut inner corner atas dan bawah. Sisa-sisanya akan membawarkan ke tengah. Selanjutnya pakai pixie line and shadow, black liner crayon, yang kita pakai di bagian dalam mata. Lalu pakai sebagai eyeliner biasa di kelopak mata. Rada tubuh enggak apa-apa, bikin juga wing di bagian belakangnya. Disini saya pakai kuas kecil untuk ngebaur dia dengan kulit mata, biar kelihatan lebih natural aja. Nah, berikutnya saya pakai eyeliner putih, ini dari Purbasari, untuk menimbulkan kesan mata yang lebih luas dan biar enggak terlalu sipit. It's time to use powder. Saya pakai bedak pixie yang make it glow juga. Bedak ini teksturnya ringan dan halus banget. Dan enggak bikin matte banget di kulit. Dia masih kelihatan kayak dewy glow yang sehat gitu. Tapi juga bisa menutup di flows dengan perfect. By the way, yang saya punya ini yang kemasan refill. Karena ini konteksnya lagi coba-coba. Jadi ini adalah pixie powder pertama saya. Sekarang kita akan contour menggunakan blush and contour palette dari Y.O.U. Ini yang versi on the go makeup palette-nya. Tuh, lihat warnanya cantik-cantik, kan? Oke, sekarang kita akan pakai yang warna pink-pinknya untuk disapukan di atas pipi. Dan juga biar dia kayak manis-manis gitu. Tambahkan di atas tulang hidung juga. Biar kayak merona-merona manis-manis gimana gitu. Yang ini tadi warnanya, lupa dikasih tunjuk. Jadi kayak yang ada di lagu kan, katanya Aisyah itu juga ada sisi-sisi manis dan manjanya. Jadi kita bikin blush-nya itu merah dan kayak bersemu-semu gitu. Tuh, udah kan? Rapihin dikit. Tuh kan, cantik dan manis. Oke, selanjutnya. Wait, ya aku lagi nyariin kuas. Oke, ini kuasnya. Selanjutnya kita pakai bronzer. Sedikit aja, lalu ditap-tap di bagian rahang. Biar mukanya itu kayak panjang dan lancip. Wanita-manita timur itu kan biasa mukanya tirus-tirus dan panjang. Ya, matching juga sama hidungnya yang panjang dan lancip ya. Mancungnya tuh semuka-muka. Tuh, udah lebih berdimensi kan mukanya. Kemudian kita gunakan lagi bronzernya untuk men-shading hidung. Biar lebih manjung. Di bawah, kemudian di tenah tulang hidung, lalu di pinggir-pinggir tulang hidung. Ini nanti kelihatannya tuh manjung banget. Di sampingnya jangan lupa. Tuh, udah kelihatan lagi lonjel nggak? Ya kan? Terus kita pakai high glitter-nya yang ini. Pakai kuas high glitter mana ya? Di sini. Taruh di tulang pipi. Kanan dan kiri. Di dagu juga sedikit, biar kelihatan lancip dagunya. Lalu di point of your nose. Kemudian di tulang hidungnya. Biar kelihatan maju sekalian semuanya. Eh, kurang nih. Tambahin lagi dikit. Berikutnya kita bikin alis dengan memakai YOU yang simplicity eyebrow. Ini yang saya pakai shadenya natural brown. Saya kadang-kadang kalau bikin alis memang suka lama karena hati-hati banget. Soalnya saya tuh jarang pakai eyebrow. Jadi saya tuh pakainya kalau cuma acara-acara yang penting-penting doang atau kondangan atau makeup-makeup kayak gini. Berikutnya kita pakai black liner yang krayon dari pixie tadi. Hanya untuk mempertegas belakangnya biar kelihatan hitam alis asli yang lebat dan tajam. Do the same thing for alis yang di sebelah. Berikutnya saya akan ombre-in lip cream pink berry ini yang warnanya agak muda, yang peach. Ini yang shade 403, namanya cherry sweet. Kemudian guys, dalamnya kita ombre-in dengan lipstick yang, eh, I'm sorry, lip cream yang lebih merah ini namanya bittersweet. Yang ini shadenya 401 guys. Oke guys, sekarang kita finishing dengan memakai highlighter untuk menegaskan bagian mata. Namanya apa sih ini? Color bone ya? Pokoknya gitulah untuk bikin alisnya itu kelihatan lebih berdimensi. The makeup is done. Tapi kayaknya saya lagi lupa sesuatu ya. Apa ya? Ah, nantilah. Biar lebih totalitas lagi perannya sebagai Aisyah, saya akan sanggul rambut. Sepintas cocok juga ya kalau dibikin jadi makeup untuk pramugari. Untuk look yang pertama, tampilannya kita bikin kayak... Eee, kerudung diselendangin aja ke kepala seperti ini. Untuk look yang kedua, kita bikin tampilannya memakai hijab. Disini saya akan pakai selendang yang tadi aja untuk jadi hijabnya. Ternyata guys, yang saya lupa itu pakai maskara. Maskara yang disini saya gunakan namanya D1 No Compromise Lash Styler. Dan ini adalah hasil untuk look yang kedua, yang memakai hijab. Nah teman-teman, kalian lebih suka yang mana nih? Look satu, yang hanya pakai kerudung doang, ditutupin dengan selendang. Atau look yang kedua yang pakai hijab? Komen di bawah ya, yang mana yang kalian lebih suka. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dan bagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Stay precious guys, because you are freaking amazing. Love you, bye-bye.